Pemerintah Kabupaten Sumedang melayangkan teguran keras kepada pihak pengembang proyek perumahan yang mengakibatkan banjir lumpur sehingga menutup jalan Provinsi Sumedang Garut via Wado. Pihak pengembang proyek dinilai lalai dalam melaksanakan anjuran yang sudah disepakati sebelumnya. Pasca kejadian banjir lumpur yang menutup jalan Provinsi Sumedang Garut via Wado, akhirnya pemerintah Kabupaten Sumedang bertindak tegas dengan memberhentikan sementara proyek pembangunan perumahan dalam jangka waktu yang belum ditentukan. Keputusan tersebut dilayangkan pemerintah Kabupaten Sumedang akibat pihak pengembang proyek tersebut dinilai lalai dalam melaksanakan anjuran yang sudah disepakati sebelumnya, khususnya dalam segi keselamatan dan keamanan lingkungan. Akibat kelalaian tersebut akhirnya terjadi banjir dan longsor hingga 4 kali. Keputusan KOPP ya, yang belum jawab terdapat pemerintahkan KOPERDA. Sudah dalam kelangkah memang setelah kejadian yang pertama itu, tapi ya belum komprensip, ya belum optimal. Oleh karena itu ya, kami sudah pantemannya kasih arahan di 1 PP, PU, Kabupaten Koordinasi, termasuk dengan BPN PTSP, bagaimana permintaan dari Pak Bupati harus sempatnya dilakukan langkah-langkah agar tidak terjadi lagi banjir seperti yang. Sekde Kabupaten Sumedang Herman Suryatman berharap pihak mengembang bisa memperbaiki dan mengikuti aturan-aturan yang sudah disepakati sebelumnya. Akibat kejadian longsor dan banjir, proyek tersebut dihentikan sementara sambil menunggu langkah-langkah pengujian yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV